Kalau penyaksin harinya sudah lama Itu sangat baik Sudah ber tahun-tahun Itu sudah di operasi Masalah pasinya itu yang drop ya langsung Kalau airnya itu gak masalah Ya memang masalah di kaki Sulit untuk Kayak apa ya Jalan Gak bisa bergerak gitu loh Angkat kayak berat banget gitu Lagi dia Ngidap penyakitannya juga Dia gak ada masalah ya Dia orangnya kuat banget Buat jalan kemana aja Malah dari rumah ke Mayuran Ke Poncol Setiap hari jalan kaki Tadi kita lihat Sempet ingin sekali Lalu sangat kuat Sempet kaget banget ya Gak sempet kaget Saya mikirin Kenapa harusnya sini Jadi beban Jadi pikiran Buat saya lah Sedih Itu aja sih Saya kan dia kan mesen Papa muslim Kalau papa ngede Saya muslim Ate 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 Bapak Biar Mau balik Ya udah Saya cuma disitu doang Makanya saya gak Jadi Blanknya disitu aja Jadi pusing gitu loh Jadi Gimana pikirannya Jadi pikiran aja disitu Hanya itu aja sih Tapi bener gak sih Kalau lima bulan Nanti Om Joni itu Sempet mengucapkan Bahwa Dia itu adalah Jelas namati Tuhan Yesus Nah apakah Kalau memang ada Kayak gitu Ada buktinya Terakhir kan Terakhir masih bisa cerama Tahun belakang Ada saksinya ini Seperti kerabat Haji Rohin Di daerah sumar saya Juga kemarin Dia hadir di masjid Jadi begini Saya kan lagi nunggu Anak yang pertama Sedang lagi ada di Surabaya Emang dia lah Yang ngurus terakhir Karena Saya bilang Biar Bapak diurus Sama Tini aja Karena dia kan Orang yang ada Orang yang berjudi Wadang paling Saya gak mampu Saya cuma jualan Saya orang susah Saya ngempel Kalau mbak juga Kedera kemayoran Ketan susu itu Saya dagang Saya bisa ngasih makan Joni apa Itu cuma buat saya Doan makan Hari-hari Saya gak sakup Saya bilang Pahamah Filihan Gak bisa Ngasih makan Bapak Jadi Bapak Yang kasih Tini Bapak tinggal sama Tini Di apartemen Enak Dia kaya Banyak duit Mau apa juga Bapak bisa Bapak bisa gemuk Bapak sehatin badan aja Kata bilang Alhamdulillah Yurawat dengan baik Anaknya Mbak anaknya Terkenal dengan nama Dokter Eva ya Akhirnya begitu Ada masalah Dokter Eva Jadi kaya Gimana ya Joni jadi Uyeng-uyengan Gak ada yang ngurus kan Dan kalau ada Anak yang pertama Jadi begitu Artinya Artinya Bapak Sok Gak sih Dengar kabar Tanpa aku meninggal Secara mendadak Buat saya gak mendadak Karena saya tahu sakit Kemarin Kemarin sama saya Saya sempat suapin Saya sempat Dia juga nyumin Tangan saya Alham Pak ini siapa Saya bilang Dia nengok Ian Terus itu siapa Bapak Iya Mbak sekali lagi Nih saya Bapak Ian Tanya Mami Stella Tangan saya diambil Kicumin Ma Ampunin Ma Ampunin Saya bisingin Dikuminya Iya Pak Ma Finian Gak punya salah Karena kan saya Memang Gak punya daya Untung ngurus Saya orang gak punya Tapi sebelumnya Ada virasa Bicara kenangan mungkin Bicara Tunjuk kenangan Manis Dulu seperti apa sih Dan ngomong Itu hebat orangnya Dia di mata Masyarakat Gak Siapa sih yang gak takut sama Johnny Indul Tapi sama saya Dia gak pernah ngomong kasar Biarpun maaf-maaf Saya juga udah pinta maaf sama Johnny Istilahnya ada masalah Saya sampai kasar sama Johnny Saya tampar Johnny Saya lundain Johnny Dia gak pernah Yang namanya Tonyak rumah Anjing rumah Atau apa Ape main begini Ape tangan apa Gak pernah Cuma saya tarik Isti Farma Isti Farma Kepulau saat sini Saya jauh ya Lagi di Tangerang Kalau saya buang Ada mayat Johnny Saya gak selamat Itu aja Itulah kehebatan Johnny Buat saya Saya gak pernah beci Cuma karena gak berdaya Itu aja Oke Tapi sebelumnya ada Virasat gak sih Tante? Ini histori kenangan manisnya apa Sama Almar Misalnya lagi jalan-jalan Atau pernah nonton bareng Kenangan terindahnya apa? Kenangan terindah Sering ikut ceramah dia Saya damping dia ceramah terus Dimana-mana Di luar kota Waktu tahun 2014 Itu lagi Lame-lame nya banget kan Di apa Dipanggil Saya keliling tuh Sampai ke Tasik Malaya Ke Semudang Ke Bandung Ke penjara-penjara Sampai ke penjara Mana ya? Cianjur Lanjur Kan belakangan ini Berapa tahun ini Johnny Kena kayak blank Gak inget Lupa ingatan gitu? Iya Enggak juga Tuhan lupa ingatan Dia memang dia Pikun? Iya kayak pikun Tapi kan kalau dibilang pikun enggak ya Kalau saya bilang enggak Dibilang pikun sih enggak Karena pernah blank Akhirnya dia sampai Gak bisa lagi ceramah Saya pikir bohong Dia sampai nangis Di kamar Pak gak enak Lima papa lupa Amat semuanya gitu Saya pikir Percanda Saya bilang Ih serang amat Sakit begitu gitu Akhirnya Akhirnya gak main-main Ini beneran gitu Saya itiari Saya itiari Dan saya bawa Berapa sampai di Metro TV Bilang hati-hati Mbak Dian Takutnya Karena sakit apa Haji Mer ya Apa sih? Haji Mer Iya kan bener ya Itu Dia bilang bawa aja Diperiksa yang benar gitu SIS Selamat cuma bisa Bawa ke Temen-temennya doang Saya ceritain Lama temennya Joni sekarang gini-gini Dari situlah Semenjak dia gak bisa Dari duit Misalnya kan Itu hari-hari Mas saya semua Berapa tahun Nama kita ya Bil Makannya Rokoknya Dia kan doyan makan Rokoknya kuat Itunya Itu saya Karena dulu Dagang lagi enak Gak masalah Karena dibantuin kan Duduk Ntar nyapu Disitu saya mikir Kasian ya Allah Si Joni Ikutin gue Jadi kayak gak ada harga diri Itu kan jalan raya Ketan susu Dia nyapu Dia mengutin sampah Kita marah Dan kayak gitu Papa Papa gak ada harga diri Papa Ada nama loh Biarin Kan bersih enak Itu nyapu Ya Allah rajin banget nyapu Dari ketan susu Ape ke Gandum rumah saya Aku ujung Jalanan Tersih tuh Disapu Tiap malam Tiap abis dagang Saya gak mau Saya takut Dengan ada harga diri Jangan Jangan nyapu Papa tuh Orang ada nama Papa orang hebat Masa kayak gini Kayaknya udah Gak bisa Isanya gak bisa Dibilangin Saya juga Saya lihat Kalau nungguin saya dagang Tidur Emperan Saya kan Ape pagi Buka malam Tutup subuh Tidur Ngemper Tukang cukur Saya liatin Ya Allah Kasian banget Bener-bener Jadi maaf-maaf Jadi kayak Rimbel kan Jadi kurus juga Badannya kurus Makan juga kurang Disitu Saya punya Pakat Saya ngomong Sama anak yang pertama Yang hidupnya enak Saya bilang Pakatnya Saya sih mau aja Tante Papinya Emang gak Ya harus mau Kasian Kalau gak mau Kasian Sape Juni bilang sama saya Jangan nih Mah Katanya Gak apa-apa Papa gak dikasih makan Papa bisa Sampai ngomong gitu Papa bisa Mama gak usah Miki makan Enggak Kamu harus sehat Kamu harus sehat Kamu harus sehat Saya gak sehat Apa yang menjadi Daya tarik Susu kalmar rum Di mata tante Alhamdulillah dulu Ngelindungi saya Waktu saya main film Saya main film Dulu tahun 89 Itu Maaf-maaf ya Mungkin yang angkatan Saya tahu Saya tuh diincar Sampai produser Juga yang ngejemput saya Dan begitu Saya dijemput Tama produser Dia bilang Maaf ya Dia bilang Kamu kan perangnya Cuma bisa figuran Kamu dijemput Tama dia Jemputkan Tama produser Iya Diapain kamu disana Mungkin Oh ada apa-apa Kita bilang Itu rame Di lokasi Di lokasi Saya cemput Dibu saya Produser Yang angkat itu Kopar saya Kok pada ribut sih Kenapa sih Gue nanya Diapain kamu Tidak ada apa-apa Oh ada apa-apa Nih Nggak apa-apa Nih Itu Yang angkatnya Suka 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 Budian Artinya Alamukum kan Masih suka berdakwah Terakhir kali berdakwah Kapan mungkin Terakhir berdakwah Di perum apa ya Di kantor pos Bulan Oh udah lama Berapa tahun yang lalu 2015an Apa 16an gitu Artinya Budian sendiri Tidak percaya Kalau misalnya Akhirnya Malahum Balik lagi ke Kristen Enggak Itu kita udah lama ya Kita itu udah lama Enggak Tadi Anaknya Tadi 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 Bawa ke teman papa yang di Bogor Itu semua pemakaman udah Ada yang urus disana Secara Islam Kan disana memang sempat pengajian Sempat pengajian Di daerah mana itu? Di Lemiliang Oke Tapi sebelum dikabarkan Almarhum meninggal, ada firasat gak sih? Sebelum atau beberapa hari Saya tau, setelah malam kan saya terlalu Jam 8 kan saya masih disini Masih disini saya suapin Masih yang minta ampun Berarti itu tandanya dihubungin? Atau emang Udah niat ya? Saya udah pegang semua pada dingin Tangan semua pada dingin Saya bilang sama anak saya, biar pak pakainya yang lama Kapasnya udah diperut Kapas udah diperut Udah diperut banget, mata juga udah Saya kan pengalaman adik saya meninggal Seperti itu ya, matanya udah menjadi ke atas Udah ke atas aja gitu Maka saya bilang Ya ini apa-apa, ngalah-ngalah Dia bilang gitu Hanya bener kan pagi meninggal Jam berapa meninggalnya? 08.00 kurang 08.00 pagi Oke, abang sebagai anak Melihat sosok almarhum itu seperti apa sih? Kalau gue, apa sih Orang yang sangat baik Gak pernah dia main tangan Mentangan atau gebuk saya tuh gak pernah sama sekali Ngomong kasar pun gak pernah sama saya Mungkin saya yang pernah kasar sama orang tua Saya yang pernah diuraka sama orang tua Tapi, papa tuh gak pernah gebuk atau marah itu Bapak tuh seorang yang baik banget Kalau di mata saya Ada kenangan Ada kenangan Ini gak? Sebagai anak Untuk kecil Kenangan banyak sih Kan papa temen batu kali tuh Suka diajak Cari batu Ada sampai saat ini dipakai? Saya gak pakai Ada di rumah sih Sering diajak-ajak gitu lah Ketualangan orang-orang Seringin batu Dari kecil, 2 tahun udah diajak nyari batu Sampai gede Sampai Pergebar koleksi ya Iya Nyari sendiri Terakhir dia buka di Poncol kan Semen Pasal Poncol itu Iya Tapi hanya Tutup Artinya ini untuk Memakaman sendiri masih menunggu Bungsowara Bungsowara dulu Baik-baik Tapi kalau seandainya jalan terakhirnya ada di makam tersebut, kalau misalkan jalan terakhirnya di makam tersebut, mungkin sepertinya. Saya nggak ngomong, kalau begitu deh. Sampai saya bilang apa, saya harus minta nantun MPI. Ya kan teman-teman juga yang di sana banyak, tapi kan jadi ribut. Nanti pihak komisian juga bilang, kan sampai ribut, terus jawara aja, semuanya aja. Secara kekeluargaan ya. Artinya ini menunggu pihak keluarga dari mana-mana? Anaknya, anaknya yang pertama. Kalau dia sudah datang langsung remukkan syawara. Dan dia ambil keputusan langsung. Katanya udah jalan. Udah jalan ke sini gitu. Oke, terima kasih.